Pertama-tama potong buah jeruknya dan hanya ambil kulitnya saja. Oh iya, supaya mudah potong dengan cara memanjangnya. Kedua, buang bagian kulit ari jeruk balinya. Ini bagian terluar kulit yang berwarna hijau dan keras. Sebab kalau bagian ini tidak dibuang, nantinya manisannya akan berasa pahit. Ketiga, potong kulit jeruk sesuai selera kita. Bisa berbentuk segi empat, segi tiga, atau berbentuk lingkaran agar lebih menari. Kalau ini kakakku saja yang mengerjakan. Keempat, memarkan kulit jeruk yang sudah dihilangkan kulit ari-nya. Agar air kapur mudah menyerap ke dalam. Kelima, masukkan kulit ari ke air. Kemudian, tambahkan kapur bubuk. Kalau di dalam bahasa Sunda namanya apu. Berfungsi agar rasa pahit di kulit jeruknya hilang. Oh iya, pewarnanya memakai bahan alami loh. Supaya warna-warni tetapi tetap sehat dan aman. Nah, warna merahnya bisa menggunakan buah naga. Proses selanjutnya, masukkan gula ke wajan. Oh iya, gunakan air sedikit saja supaya gula cepat menjadi kental. Sebelum gula menjadi kental, masukkan dahulu peluwarna merah dari buah naga. Dan masukkan kulit jeruknya. Oh iya teman, kata guruku manfaat kulit jeruk ada banyak loh. Di antaranya menurunkan kolesterol, bahkan bisa mengatasi tanda-tanda penuaan. Apalagi di saat bulan puasa. Kita dianjurkan lebih banyak makan buah-buahan dibandingkan gorengan. Selain menyegarkan tubuh, buah-buahan baik untuk pencernaan. Cira-cira!